7 Kerugian Tidak Solat Amal pertama disabdi hari kiamat Dari Abu Hurairah R.A.W. ia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya amal yang seorang hamba yang pertama kali disabdi hari kiamat adalah solatnya Jika solatnya bagus, maka ia menang dan sukses Dan jika solatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi Maka jika ada yang kurang dari solat fardunya Allah A.W. berfirman Lihatlah kalian, apakah mbakku mempunyai amal solat sunnah? Maka itulah yang dapat menyempurnakan kekurangan fardunya Kemudian semua amalnya juga seperti itu Hadis Tewa Yatimizi Tidak dikabulkan doanya Dan apabila hambaku bertanya tentangku Maka sesungguhnya aku dekat Aku mengabulkan doa apabila ia berdoa kepada aku Maka sesungguhnya mereka hendahlah mematuhi segala perintahku Dan hendahlah mereka beriman agar mereka selalu berada dalam kebenaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 Dimasukkan ke dalam neraka Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Sakor Mereka menjawab Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat Quran Surat Al-Baqarah ayat 22-43 Untuk itulah menjaga solat 5 waktu secara setukama Perlu kalian lakukan untuk menghindari menjadi orang yang merugi Termasuk orang kafir Betapa meruginya orang yang meninggalkan solat 5 waktu secara sengaja Padahal memiliki banyak kesempatan untuk mengerjakannya Salah satu kerugian meninggalkan solat 5 waktu tersebut adalah Termasuk orang kafir seperti sebuah hadis yang dibawa ini Perjanjian antara kita dan mereka orang-orang kafir adalah solat Barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir Tidak diselamatkan di akhirat Solat menjadi ibadah paling utama di sabjahri kiamat Rasulullah SAW bersebda Barang siapa yang tidak memelihara solat Maka ia tidak akan bercahaya Tidak mempunyai hujah alasan dan tidak akan diselamatkan Di hari kiamat kelak ia akan dikumpulkan bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf Hadis Riwayat Ahmad Termasuk dosa besar Imam Az-Zahabi menyatakan Orang yang mengakhiri solat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar Sedangkan yang meninggalkannya satu kali saja Sama dan orang yang berbuat sinah dan tindak kriminal pencurian Meninggalkan seluruh solat yang 5 waktu secara total termasuk dosa besar Siksaan dalam kubur lebih pedih Kerugian menikalkan solat 5 waktu selanjutnya Adalah akan disiksa dalam kubur dengan lebih pedih Dijalaskan tentang kerugian ini Yakni Allah SWT akan menyempitkan kuburan mereka Dalam keadaan sempit sangat gelap Bukan hanya itu saja Siksa kubur juga tidak henti Akan diperoleh hingga datangnya hari kiamat gelap Wallahu'alam bisawab